Ini terobosan baru dari TNI yang kita cintai ini dengan melalui piala kasat yang diselenggarakan di masing-masing Kodim yang ada di Indonesia ini, hal mencari bakat, bibit-bibit atlet muda yang terbaik untuk Indonesia. Ini terobosan baru bagaimana TNI ikut serta dalam memajukan kejayaan olahraga sepak bola khususnya di Indonesia ini. Ini luar biasa dan Kodi Kodi Sumpah mengucapkan terima kasih aplikasi yang setinggi-tingginya kepada pihak TNI dalam hal penyelenggaran piala kasat di tahun 2022 ini. Makanya tadi kan sudah pemain terbaik, ada juga pencetakol terbanyak. Ada juga tim yang menjadi juara pertama, ini sudah jelas, jelas di dalam piala kasat ini yang diselenggarakan oleh Kodi 0605 sudah menemukan bakat-bakat yang baik untuk pemain Indonesia. Kenapa? Ya, kita akan menjadi tuan rumah dalam piala kasat ini di Purwasyuka ini. Mudah-mudahan pemain-pemain yang sekarang lolos di Kabupaten Subang ini menjadi pemenang. Dan terbaik bisa mewakili Jawa Barat di Nasional. Setinggi-tingginya dengan adanya Liga Santri. Harapan saya dengan adanya Liga Santri tahun 2022 ini bukan saja sekedar tahun ini, namun bisa berkesinemukan setiap tahun mencari bibit dan bakat dari pesantrenan-pesantrenan yang ada di Kodi Subang ini terus berlangsung dan terus dilaksanakan oleh TNI terobosan yang baru menurut saya sebagai Ketua Konikotin Subang mencari bibit atlet yang dari pesantrenan-pesantrenan. Ini luar biasa yang mana kita ketujuk bahwa olahraga adalah bagian dari salah satu untuk pemain satu bangsa. Terima kasih kepada Pak Kasat Kodim 0605 312 Skala Hitam yang sudah menyiapkan serana-peserana dalam khususnya Liga Santri di Piala Kasat tahun 2022 ini. Liga Santri di Piala Kasat Kodim 0605 312 Skala Hitam yang sudah menyiapkan serana-peserana dalam khususnya Liga Santri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! 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 Selamat menikmati!